salam sejahtera selalu buat teman-teman dalam channel ini saya akan menjelaskan bagaimana cara pemasangan relegetik ini untuk yang bagian bawah ya teman-teman untuk yang bagian bawah dan ini untuk yang bagian atas dan untuk yang bagian atas pemasangannya posisinya begini ya teman-teman berdiri seperti ini untuk yang bagian atas yang bagian bawah ini cara pemasangannya seperti ini atau posisinya seperti ini ini untuk ukurannya untuk ukurannya ini yang bagian atas ini ini masuknya sekitar ini lima cm kalau ini 40 cm dan itu tebalannya untuk tebalannya posisinya berdiri ini seperti ini dan sekarang kita akan aplikasikan bagaimana cara pemasangnya seperti ini dan untuk beban ya beban ini terdapat di bagian atas jadi di bagian atas ini harus 40 cm dan seperti ini karena atas posisinya berdiri seperti ini dan yang bagian bawah seperti ini bagaimana cara pemasangannya untuk tebalan normal sekadar 60 cm ya 60 60 cm dan untuk pemasangannya yang bagian atas yang bagian atas ini ini masuknya 6 cm realnya dari lambung dan untuk posisi di leheran atasnya ini masuknya 8 cm ini sama yang bagian bawah tidak sama teman-teman kita lihat yang bagian bawah ini yang bagian bawah ini masuknya juga 6 cm tapi ini latihannya ini ini rata sama kemarin kalau yang atas kan masuk dari bawah rata sama ril untuk jaraknya untuk jaraknya dari bawah ini bisa 10 cm bisa 12 cm tergantung mau tinggi apa lebih pendek tapi kalau terlalu pendek nanti untuk pemasangan yang innya akan lebih sulit pemasangan ini posisi rodanya rodanya nanti seperti ini ya sudah ini untuk kontruksi ril berdiri dan atasnya harus seperti ini teman-teman buat lambungnya itu nanti sekitar 5-6 cm pokoknya ini harus ada sepiling sekitar 2 cm karena kalau tidak di sepiling ini atau pintu tidak bisa masuk dan ini bagian ini nanti akan konserah ke topi atasnya jadi harus ada sepilingan sekitar 2 cm ini pemasangannya seperti ini ini gandul jadi beban terdapat di bagian atas ini roda atas seperti ini ini roda atas ini pintu yang dalam pintu yang bagian luar ini untuk pintu yang bagian dalam dan bagaimana cara pembuatan pintunya untuk pengukuran pintunya untuk pengukuran pintunya nanti kita ukurnya mulai dari sini dari lunasnya ini teman-teman lunas lunasnya ril ini bukan lunas topi tapi lunasnya ril ini diukur sampai sampai lunasnya ril yang bagian depan sini bagian depan sini untuk ukuran pintunya karena apa kalau ini nanti ini lebih panjang dari ril ini ini nanti pemasangnya tidak bisa ini teman-teman ini ril yang bagian bawah ini tidak akan bisa gantul sama ril yang bagian dalam situ jadi posisinya ini harus lurus sama ini pokoknya pengukurannya cara pengukurannya nanti lunasnya ril ini sampai bawah sini untuk patokannya dari lambung ya dari lambung berikutnya ini masuk 6 cm 6 cm petebelan pelairan atas itu nanti sekitar 6 cm harga sepiling 3 cm dan nanti seumama ada yang belum menjelas bisa tanya ke saya lihat ini untuk bagian dalam ya untuk bagian dalam ini ini saya saya dalam lemari sekitar 48 cm karena yang di belakang masih ada spes 2 cm nanti untuk kerambuan di tembok biar lambat ini sepilirnya ini 9 cm ini 9 cm dari sini ini 3 cm ini 6 cm ini maksudnya 3 cm ini 6 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 cm itu 1 cm untuk pengunciannya pengunciannya terus pengunciannya kalau mau lepas ini kalau mau pasang ini ini penguncian bagian atas ini bisa maju kalau mau lepas ini di belakang kalau mau uji ini harus diberikan untuk kurang jelasan nanti akan saya share video selanjutnya jangan lupa subscribe